Tidak mungkin organisasi saya kalau memilih tools yang tidak bisa mensimulasi proses bisnis. Jangan pilih Hopax, jangan pilih Learn Ix. Pilih misalkan kayak iServer, BizDesign, Spark, Business Architecture, Capability. Kalau sebelumnya saya sudah jelaskan yang tentang IE, Enterprise Architecture itu makhluk apa, terus kemudian Framework IDE yang kita kembangkan itu seperti apa. Nah malam ini kita akan ngomongin tentang tools. Tools itu nanti akan saya jelaskan dipakainya kayak gimana. Ngambil dari yang sudah kita lakukan selama 12 tahun terakhir ngurusi IE di berbagai organisasi. Analisis, komparasi, case study, platform, enterprise, architecture. Nama saya Romy, Bapak Ibu Sekuland, Romy Satriwahono. Jadi saya lulus SMA tahun 1993, udah tua ini. Umur saya udah 47 sekarang berarti. Setelah itu saya ikut program Pak Abibi, saya ke Jepang 10 tahun, pulang Indonesia 2004. Major saya Enterprise Architecture, Soviet Engineering, dan Machine Learning. Makanya garapan-garapan kita kebanyakan ke situ. Core bisnis perusahaan saya ngikutin core kompetensi saya akhirnya gitu ya. Terus kemudian saya pulang Indonesia 2004, peneliti di LIPI, hanya tahan 3 tahun jadi PNS. Setelah itu saya formulasikan, saya formalkan yang dulu sudah saya buat ketika saya program S3 di Jepang, ilmukomenter.com gitu ya. Saya formalkan jadi Brandmatics. Brandmatics saya spin off kemudian. Untuk proyek-proyek kita pakai Brand Devs. Terus kemudian yang Brandmatics-nya lagi saya spin off lagi supaya kita pengen supaya bentuknya nggak hanya training dan sertifikasi, tapi teaching factory. Kita sedang merenovasi satu tempat, satu rumah, belevar di kota wisata Cibubur untuk nanti Bapak-Ibu Selan, kalau training offline nanti bisa di sana sambil ngelihat gimana tim saya bekerja nanti gitu ya. Jadi kalau training tentang EA, nanti ngelihat langsung tim saya yang sedang ngerjain EA seperti apa. Kalau training tentang Scrum, bisa lihat bagaimana tim saya yang ngerjakan proyek pakai Scrum seperti apa. Nanti seperti itu. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih akademisi. Saya masih ngajar di banyak program Pasca Sarjana. Saya masih advisory board di UGM. Nanti kalau Bapak-Ibu Selan lanjut S2 atau S3 di DTTI UGM, kadang saya ngisi untuk pembukaan mahasiswa baru dan seterusnya. Plus saya masih reviewer di beberapa jurnal Scopus Index di LC Fire dan juga di Springer. Ada banyak, ada sekitar 5-6 yang Q1 dan Q2. Nah, beberapa hasil penelitian kita, pengalaman kita, ngadap software dan juga ngadap EA. Saya formulasikan beberapa hasil penelitian dalam bentuk framework untuk yang development governance framework. itu tata cara, tata kelola pengembangan software gitu ya. Ini saya ajarkan di course kalau di Brandmatics yang Systems Analysis and Design. Nanti yang berurusan dengan EA, itu saya ajarkan di EA Fundamental dan EA Case Study ya. Framework-nya namanya Integrated Multidimensional Enterprise Architecture. Nah, nanti kita akan menggunakan salah satu tools dari platform EA yang nanti saya jelaskan atau kita komparasi gitu ya. Yang belum bisa masuk ke industri itu penelitian saya yang S3 saya yang kedua yang tentang software defect prediction framework. Ini mungkin niche-nya baru ada sekitar 3-4 tahun ke depan gitu ya. Kita sudah deliver dengan framework-framework yang kita kembangkan untuk KPK. Ini sejak saya pulang ke Indonesia dan mulai berbisnis ya. KPK, Kementerian Keuangan ada banyak, terus kemudian 5 tahun terakhir ini kita banyak ngurusi BUMN dan swasta gitu ya. Hari ini apa yang kita bahas, oh ya, nanti keping-keping penjelasan tentang beberapa hal saya edit, saya rapikan, dan saya agak persingkat di YouTube channel saya nanti ada. Tentang AI ini nanti playlistnya Enterprise Architecture. Jadi, saya ada 5 playlist Bapak-Ibu Skelan yang tentang Data Science, tentang Technoprenorship, tentang EA, tentang Sovere Engineering, dan tentang Research Methodology. Nanti lengkap di sana penjelasannya pelan-pelan gitu ya. Untuk yang Enterprise Architecture itu masuknya ke playlistnya nanti Enterprise Architecture gitu ya. Ada 4 hal yang hari ini kita bahas Bapak-Ibu Skelan. Yang pertama, ngapain kok tiba-tiba mau menganalisis dan mengkomparasi platform EA. Kalau framework pengembangan EA itu sudah banyak papernya, Wais Skelan gitu ya. Tapi kalau platform EA belum banyak yang bahas motivation. Cara saya, cara kita mengkomparasi, menganalisis dan mengkomparasi, itu metodologi saya masukkan. Hasil dari kita menganalisis dan mengkomparasi, itu saya masukkan ke result. Dan nanti contoh, kalau satu tool saya pakai gitu ya. Nah, kebetulan framework kita kan IDE, kita pakai salah satu tools atau platform EA itu. Nah, itu contoh kasusnya nanti seperti apa yang poin keempat itu. Saya mulai dari yang pertama. Kenapa kok tiba-tiba kita ingin mengkomparasi ya Bapak-Ibu Skelan ya. Jadi, sebenarnya kebutuhan ini sebenarnya kebutuhan ketika saya mulai menggarap EA di berbagai tempat. Perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi bingung. Ini kan tools mulai banyak. Jadi, lima tahun terakhir juga tambah banyak ya Bapak-Ibu Skelan ya. Banyak tools untuk ngembangin EA. Tapi, sebenarnya tools mana yang sebaiknya saya pakai dan sesuai kebutuhan saya, itu yang dicari-cari gitu ya. Makanya kalau kita baca beberapa publikasi dan tulisan dari Kessler, Lekner itu membahas tentang itu. Toolsnya banyak, tapi nggak banyak yang melakukan komparasi EA. Rata-rata komparasi platform EA itu dilakukan oleh platformnya sendiri, yang mereka kemudian ada geber pihaan ya terhadap tools-tools itu gitu kan. Nah, motivasi yang berikutnya, platform EA itu tinggi harganya, costnya tinggi. Ini sebenarnya Bapak-Ibu Skelan nanti akan makin lama makin turun ya. Ini saya teringat ketika tahun 2000 awal, 1999, tools untuk Unified Modern Language UML. Itu nggak banyak gitu ya. Efeknya apa? Penguasanya rational rules dan mahal banget. Di Jepang dulu jutaan yen itu untuk membeli lisensi rational rules gitu ya. Tapi karena makin banyak yang buat, nanti ada visual paradigm, ada spark system, itu akhirnya turun sendiri. Nah, sekarang itu EA baru mulai trending, makanya toolsnya masih mahal-mahal Bapak-Ibu Skelan. Levelnya miliar, miliar, miliar gitu ya. Kalau lisensi platformnya itu. Dan rata-rata bukan bayar sekali, terus kemudian bisa dipakai lama gitu, nggak. Tapi rata-rata lisensinya bayar setahun, dua tahun. Jadi platformnya mahal. Dan sekali kita buat itu kan Bapak-Ibu Skelan, kalau EA itu karena yang kita buat itu proses bisnis dan seterusnya, itu langsung terlock kita otomatis. Soalnya kalau ngulangi lagi dari awal, setengah mati gitu ya. Project EA itu bisa kita buat bahkan makan waktu 6-10 bulan gitu ya. Untuk perusahaan organisasi yang pegawai di atas 2 ribu gitu ya, itu bisa sampai 10 bulan kan gitu ya. Nah, jadi kalau toolsnya nggak kita pilih dengan benar, investasi bisa mubazir gitu kan. Nah, ini yang tadi saya sebut. Banyak yang sudah mengkomparasi platform EA yang ada. Tapi banyak yang nggak konsisten, kriteriannya juga nggak transparan. Terus cara mengkomparasinya nggak sistematis, diambil bagian-bagian yang kira-kira lebih cenderung ke toolsnya yang berpihaknya kemana. Atau toolsnya sendiri bahkan yang membuat komparasi gitu ya. Jadi efeknya nggak fair dan cenderung mengarah ke teknologi dan platform EA tertentu yang dia... Ya, ini kayak survei yang dibayar ya, Bapak-Irland ya. Kayak survei yang dibayar gitu ya. Jadi keperbihanannya ada ke tools itu. Beberapa faktor dan indikator penilaian platform EA yang ada, orientasinya ke teknologi, aspek teknis dari platformnya sendiri gitu ya. Yang kebetulan tempat lain nggak ada, dia sebut, oh tempat lain nggak ada, saya ada padahal itu belum tentu dibutuhkan gitu ya. Bukan kesesuaian dengan kebutuhan, benefit dari pengguna. Ini kalau ngikutin IEEE, mendefinisikan software quality kan, software yang berkualitas itu satu, sesuai kebutuhan, dua, ada manfaatnya gitu kan. Atau kebutuhan compliance dengan regulasi yang ada. Nah, ini motivasi kita untuk mencoba menganalisis dan mengkomparasi platform EA yang ada. Kita nggak bisa semua, Bapak Beslan, terpaksa kita pilih yang paling tidak masuk ke kuadran Gartner tiga tahun terakhir, karena itu aja udah lebih dari lima belas ya. Nah, cara kita, secara umum, tahapan penelitian yang kita lakukan untuk sampai ke kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kita analisis masalah dan kebutuhan organisasi. Ini nanti dua cara. Satu, saya studi literatur. Yang kedua, kita studi lapangan. Terus kok, jadi kebutuhan organisasi-organisasi selama ini saya muter-muter itu kira-kira apa? Studi literaturnya ada masalah apa di platform-platform yang ada itu? Terus kemudian, saya analisis platform yang ada itu apa? Nanti dari beberapa, termasuk dari Gartner, dari beraneka ragam itu, saya tarik, saya pilih yang bisa mewakili. Nah, terus kemudian saya tentukan parameter penilaian. Parameter penilaian saya ambil juga dari berbagai tempat, gitu ya. Terus kemudian, saya mulai menilai. Terakhir, saya tarik kesimpulan, gitu ya. Nah, ini tahapannya saya susun. Ada fase, activities, resource, sama output. Fase itu ada lima tadi, gitu ya, yang saya jelaskan di depan. Analisis masalah dan kebutuhan organisasi, itu aktivitas kita. Satu, studi literatur dan studi lapangan. Tentang masalah EA dan framework-nya, intinya itu. Nah, resource kita, itu beberapa paper-paper yang ada di sini dan buku-buku yang ada di sini, gitu ya. Kalau untuk yang studi lapangan, itu pengalaman kita ketika kita ngerjakan beberapa proyek, plus laporan akhir kita sebagai konsultan dari melihat lapangan itu kira-kira seperti apa, itu kita masukkan ke studi lapangan, gitu ya. Nah, output yang dihasilkan dari analisis masalah dan kebutuhan organisasi, kita ngerti masalah dan kebutuhan EA di organisasi itu seperti apa. Ini kalau Bapak-Ibu sekalian sedang riset untuk S2 atau S3, ini kita mengumpulkan riset gap namanya, ya. Nah, ini riset gap ini di sini. Setelah itu saya analisis platform EA-nya. Studi literatur lagi platform EA yang ada, sama studi lapangan pada pakai apa, gitu ya. Studi literatur dari Gartner, gitu ya. Kebanyakan dari Gartner nih. SourceFox juga saya ambil. Software Suggest, macem-macem ini nanti saya ambil. Termasuk paper-paper dari Sekremen itu yang terkenal, gitu ya. Terus kemudian studi lapangan organisasi-organisasi yang kita bantu dulunya pakai tools apa, gitu ya. Saya muter-muter di sana sampai akhirnya saya pilih platform EA yang banyak digunakan di organisasi, gitu ya. Baik secara literatur maupun secara lapangan, gitu ya. Nah, terus saya tentukan parameternya. Gimana cara saya menentukan parameter? Nah, itu nanti kita studi literatur. Biasanya kalau orang ngejudge atau menentukan platform EA itu basis pula berfikirnya atau parameter dan indikatornya atau faktor dan indikatornya seperti apa, gitu ya. Saya cek, saya kumpulkan semua. Kemudian saya tentukan faktor dan indikator. Jadilah outputnya faktor indikator penilaian EA. Dipahami, Bapak-Ibu, kan? Faktor itu nanti, faktor yang besarnya parameter indikator itu apa namanya, yang kalau kita survei itu masuk ke questionnaire ya, Bapak-Ibu, kan ya. Nanti nilai questionnaire-questioner ini saya agregasi jadikan faktor itu, gitu kan. Mulai saya penilaian, survei dan assessment saya nilai, kemudian saya analisis hasilnya. Outputnya nanti di sana, hasil penilaian dan rekapitulasi platform EA. Terus kemudian kita tarik kesimpulan. Sebenarnya seperti itu nih, Bapak-Ibu, secara umum metodologi yang kita pakai. Metode penelitiannya kita kuantitatif, eksperimen dan survei, gitu ya. Tim saya melakukan eksperimen juga, ngecek. Ada beberapa yang nggak bisa sama sekali kita akses, terpaksa kita tinggalkan, gitu ya. Jadi ada yang kita kirimi email, dia bales, silahkan di, apa namanya, uji coba, itu oke, gitu ya. Tapi ada juga yang memang menolak, ya sudah. Kita tinggalkan mau nggak mau, gitu ya. Karena saya agak sulit melibatkan tim dari luar, saya gunakan tim di Brandevs, gitu ya. Staff saya yang sudah, sebenarnya kalau total sudah 12 tahun ini, cuma yang kita pakai, yang sudah pegang sertifikasi TOGAF, Foundation Certified, pegang sertifikasi ITIL, gitu ya. COVID nggak semuanya, PSM ada banyak dari sana, kalau untuk yang jaringannya sudah pegang CCNA, CCAI. Jadi pengalamannya agak relatif lebih luas ketika uji coba, gitu ya. Dan sudah ngurusi EA Project lebih dari 5 tahun. Jadi ada beberapa yang masuk tim, tapi kurang dari 5 tahun, terpaksa saya skip dulu. Saya nggak minta dia untuk ngisi survei. Terus kemudian eksperimen yang kita lakukan, itu pertama kita cek dari deskripsi produk, terus kemudian kita cek juga ke YouTube-nya, terus kemudian yang bisa kita tarik, ada demonya kita tarik, kita demokan apakah benar sesuai dengan yang dia klaimkan, kayak gitu ya. Dan tools-nya ada tujuh ini ya, yang nanti kita pilih dari berbagai analisis kita, gitu ya. Terus kemudian penilaian surveinya sendiri yang di atas, pakai skala Likers 1-4. Satu itu tidak ada, dua tidak didukung, tapi bisa dibuat, tiga didukung, tapi nggak sempurna, gitu ya. Empat fully supported, didukung penuh, gitu ya. Hasil, guys. Jadi tahapan kita kan tadi, analisis masalah, kebutuhan organisasi, terus kemudian studi literatur, ya. Nah, hasil studi literatur, dari resource yang kita dapatkan, beberapa paper saya ambil dari Science Direct, terus kemudian dari Springer, buku-buku juga kita akses, ada beberapa regulasi-regulasi, kayak PRP95, itu juga tak tarik, gitu ya. Nah, hasilnya. Dari studi literatur tentang masalah pada enterprise arsitektur dan framework-nya, itu kita ketemu, ada di tulisannya Tan Han Chen, dia nulis bahwa zaman framework itu sebenarnya bagus, tapi nggak menyediakan tahapan yang sistematis. Tapi di satu sisi, kayak TOGAF itu, bagus ada tahapannya, tapi dia terlalu kompleks. FAF itu nggak bisa dipakai, karena sifatnya nggak jenerik, gitu kan. Makanya agak rumit menerapkan FAF di berbagai tempat, karena memang dia desainnya untuk, didesain memang tidak jenerik. Kalau framework TOGAF jenerik, saking jeneriknya, itu di fase pertama, preliminary, itu memungkinkan kita untuk me-teller TOGAF metode, gitu ya. Jadi kita boleh menguprek-uprek, boleh memperbaiki TOGAF itu sendiri, gitu ya. Dan beberapa contoh, dia hampir agak terlalu liar, ya. Makanya contoh-contoh yang ada, template-template yang ada, itu kayak hasil googling. Dia tidak melakukan verifikasi, segala macam. Ini kalau urusannya berhubungan dengan TOGAF. Jadi TOGAF-nya bagus, tahapannya clear, meskipun kalau visualisasi nggak seindah zahman, gitu kan. Tapi tahapannya lebih sistematis, tapi di sisi lain punya masalah. Terlalu kompleks, nggak efisien, buzzword dia modelnya. Untuk ngomong tentang klasifikasi, dia nggak mau pakai klasifikasi atau kategorisasi, dia menggunakan istilah enterprise continuum, misalkan. Untuk nyebut building block, dalam arti solution building block yang kita, untuk organisasi itu ada solusi. Nah, dia nggak mau pakai istilah kayak gitu, dia sebutnya building block. Building block itu nanti kumpulan dari artifact-artifact itu yang kita buatkan ceritanya, gitu ya. Memang agak rumit. Terus kemudian, mulai fenomena metodologi lock-in di 3 tahun terakhir, saya lihat, gitu ya. Mulai ada pembatasan, seperti brand Matic yang menyediakan training tentang TOGAF, gitu ya. Kalau kayak di Microsoft, Cisco, gitu ya, misalkan ya. Oracle, itu kan kita pakai nama mereka nggak apa-apa ya. Jadi kita bikin training, trainingnya tentang Cisco, CCNA, atau CCIE, itu kan nggak apa-apa pakai Cisco, gitu ya. Tapi kalau Open Group lucu nih, TOGAF-nya nggak boleh dipakai, gitu ya. Kecuali kita bayarnya lebih, padahal kita juga partneran. Makanya agak aneh nih Open Group nih, 2 tahun terakhir metodologi lock-in. Nah, ternyata, EA-nya sendiri ada masalah nih. Jadi, sekali lagi, framework itu kan template metodologi tahapan kita supaya kita bisa buat EA dengan cepat. Itu makanya ada framework, kan gitu ya. EA-nya sendiri itu nggak pernah ngomongin dimensi-dimensi selain bisnis proses, data, aplikasi, dan teknologi. Padahal di organisasi itu ada dimensi lain. Dimensi apa? Rencana strategis, ada visi, misi, strategi kan. Ada proses bisnis, ada KPI, ada urean jabatan atau job desk, ada resiko. Itu yang nggak pernah diomongin di enterprise arsitektur. Efeknya apa? Framework yang ada pun, nggak pernah berusaha membuat relasi, gitu ya. Dimensi-dimensi itu. Itu yang kemudian oleh John McLeod disebut di papernya, EA is dead, kata dia gitu ya. Jadi terlalu kompleks, toolsnya juga nggak banyak bantu, learning curve-nya juga terlalu panjang kalau belajar toolsnya. Too much in breathing, gitu ya. Berdarah-darah, nggak bisa nafas, sudah merubahnya juga sulit. EA is dead, kata si John McLeod. Dari berbagai pengalaman di lapangan, apa yang kita dapatkan? Mirip dengan yang studi literatur, studi lapangan. EA yang ditawarkan kalau ngikutin standar TOGAF atau ZAHMAN itu sulit dipahami. bentuknya statis, meskipun sudah dalam bentuk digital, tapi ternyata term-deliver dalam bentuk PDF. Yang nggak bisa diapapain juga, gitu ya. Yang nggak bisa diapapain juga. Sulit diubah, berbasis teknologi orientasi, akhirnya nggak dibutuhkan oleh pimpinan dan staff. Ini ada di laporan-laporan kita ketika kita ngurusi berbagai tempat. Kayak tadi, EA-nya nggak komprehensif, karena dimensi organisasi nggak disambungin. Kayak rencana strategi, visi, misi, risiko, KPI, regulasi, itu nggak disambungin. Selama ini disebut beberapa kali dalam bukunya, misalkan, apa namanya, TOGAF standar, misalkan, tapi logically disebut, physically, di contoh-contohnya nggak pernah diurekan bentuknya. Terus, nggak comply dengan berbagai peraturan. Jadi, open group itu kayaknya menghindari penyebutan, padahal sama-sama standar, ya. Misalkan, untuk application architecture, sebaiknya pakai standar UML, yang sudah distandarkan oleh OMG. Itu nggak mau nyebut, tapi kalau di buku-buku EA, buku teks, itu banyak yang nyebut. Sebaiknya proses bisnis pakai BPMN, soalnya sudah ada pemodelan standar proses bisnis, yang namanya BPMN. Application architecture, sebaiknya pakai UML. Itu di buku-buku teks. EA pada disebut. Nah, termasuk compliance dengan yang lain. Kayak misalkan, gimana kalau framework-nya proses bisnis kita pakai EPQC? Nggak pernah dibahas. Kalau di dalamnya sudah ada ISO standard nanti, gitu ya. Application architecture itu ternyata di dalamnya ada survei. Kan survei untuk aplikasi sudah ada ISO 25001, gitu ya. Kenapa nggak itu aja yang dipakai? Nah, kayak gitu, itu nanti yang selama ini nggak pernah disambungin. Nah, berikutnya, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi pada kecewa. Karena apa? Yang nawarin vendor-vendor yang mengembangkan EA, itu nggak berangkat dari proses bisnis, gitu ya. Ini aneh, karena seharusnya solusi aplikasi teknologi, itu kan dalam rangka mengotomatisasi proses bisnis. Nah, kalau proses bisnisnya itu nggak pernah ditengok, gimana ceritanya. Akhirnya, ketika nyusun EA, yang dulu kita sering sebut dengan IT Master Plan atau IT Blueprint, gitu ya. Kalau sekarang IT Master Plan atau Blueprint itu bagian dari EA nanti di ujung. Kalau ditogaf bahasanya Arsitektur Implementation Planning, gitu. Itu sebenarnya roadmap. Nggak hanya tentang IT, tapi roadmap tentang seluruh organisasi, kan, gitu ya. Nah, kita nggak akan bisa mendefinisikan roadmap IT ke depan kalau ternyata proses bisnisnya nggak kita petakan dengan baik, gitu ya. Makanya, kok proses bisnisnya nggak pernah disentuh, gitu ya. Konsultannya datang seminggu sekali, pembahasan cuma 1-2 jam, gitu ya. Akhirnya nggak memahami dengan baik proses bisnis, terus kemudian nawarkan Blueprint yang jauh banget dengan kebutuhan yang dirasakan, gitu ya. Nih, kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna jadi nggak tersampaikan, gitu ya. Termasuk di dalamnya, proses bisnis nggak dimodelkan, nggak disimulasikan dengan baik, gitu ya. Nih. Terus kemudian, nah, dari dua ini kita rangkumkan. Ini ada di beberapa laporan-laporan kita juga ya. EA kalau bisa bentuknya digital, bukan cetak atau statis. Digitalnya juga bukan digital dalam arti PDF yang nggak bisa kita ubah. Nggak, tapi harus ada mekanisme untuk bisa ngerubah. Itu yang diinginkan. EA pengennya, sifatnya punya agility. Saya jangan dikomplain ya, bagi penganut agama agile ya. Agile itu, lincah artinya bahasa Inggris, gitu ya. Bukan agile yang dimonopoli bahwa definisinya adalah blablabla, gitu ya. Pokoknya agility itu lincah, gitu ya. Dokumennya jadi hidup, dapat diubah kapanpun, sesuai dengan perkembangan organisasi, dengan mekanisme EA governance yang nanti kita akan tetapkan. EA harus mudah dipahami. EA itu dibuat supaya kalau kita kerja, ada yang bekerja di kepolisian di Indonesia, jadi cleaning service, itu ditanya oleh orang, pekerjaanmu apa? Oh, saya cuma bersihin-bersihin ruangan. Enggak. Value chain diagram dari kepolisian itu salah satunya, pemberantasan kejahatan. Jadi saat pump atau, ya kok saat pump, cleaning service, atau rumah tangga, atau TU di kepolisian, itu kalau ditanya, dia harus bisa jawab. Ini kalau lihat white paper-white paper di Amerika, kayak FBI sama ya, Pak Buzlan ya. Cleaning service ditanya, tugasmu apa? Oh, tugas saya pemberantasan kejahatan, gitu ya. Dengan cara, tupoksi saya adalah membersihkan ruangan, gitu ya, supaya penyidik lebih nyaman bekerja, sehingga bisa memberantasan kejahatan dengan lebih efisien. Itu berarti si seluruh member organisasi paham value chain diagram dari organisasinya, gitu kan. Makanya, EA harus mudah dipahami, di level paling bawah, dan di level paling atas, bisa dibuka dimanapun. Kalau misalkan pimpinan dipanggil DPR, terus kemudian ditanya, emang visi-misi organisasimu apa? Oh, kan nggak apal, gitu ya. Tinggal klik aja, di handphonenya ketemu, oh, ini EA organisasi saya, dan seterusnya. Dapat merelasikan berbagai dimensi organisasi. Pimpinan bisa melihat helikopter view dari seluruh dimensi organisasi itu dengan lebih sistematis, lebih gampang. Jadi, ini harapan-harapan yang kita catat, ya. Rensra nyambung dengan proses bisnis, proses bisnis nyambung dengan resiko, KPI, regulasi, data, dan aplikasi, dan EA-nya comply dengan peraturan yang ada, baik lokal, nasional, atau standar-standar manajemen yang diterapkan di dunia, gitu ya. Kayak, kalau proses bisnis pakai EPQC, kalau perusahaan telco mungkin pakai ITOM, application architecture-nya pakai UML, bisnis prosesnya pakai BPMN, gitu, dan seterusnya. Nah, bisa kita gunakan harian. Mau seminggu rotasi pegawainya tiga kali juga nggak apa-apa. Si staffnya nggak perlu ngelihat. Nggak perlu tanya ke bosnya kerjaan saya apa. Lihat aja di EA, klik di jabatan atau di pekerjaannya, nanti keluar proses bisnis yang berhubungan dengan pekerjaannya. Itu mimpi-mimpi tentang EA yang ada di organisasi dan sudah tender berkali-kali pada nggak dapat. Kedua, kita analisis platform EA yang ada itu apa lewat studi literatur dan studi lapangannya. Dari studi literatur, kita ketemu nih, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita ketemu, ada banyak yang kita analisis, ada puluhan, dari berbagai sumber ya. Dari Gartner itu seperti ini, nanti Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Terus kemudian ini yang saya buat, satu itu muncul di sini, tapi yang nol itu nggak muncul di laporan ini, gitu kan, ini kan. Nah, nanti dari sini saya lihat kesamaannya kira-kira. Jadi saya nggak bisa ngadalkan hanya Gartner, misalkan karena apa. Gartner itu membuat syarat yang kadang nggak nyaman untuk organisasi yang nggak mau men-share data pengguna. Jadi Gartner itu supaya vendor bisa masuk ke Gartner Predict, gitu ya, itu harus memungkinkan data siapa saja yang sudah pakai itu diakses oleh Gartner itu. Jadi misalkan Microsoft mau memasukkan tools EA-nya ke Gartner, gitu ya, untuk masuk ke kuadrannya, itu harus menyerahkan siapa pelanggan yang sudah pakai toolsmu, kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu agak nggak memungkinkan. Makanya Gartner saya gunakan sebagai satu referensi, tapi tidak saya percaya apa adanya, gitu ya. Nanti Gartner itu ternyata ada yang hasil review dan juga yang masuk ke benar-benar laporan Gartner. Terus kemudian SourceFox itu juga buat top enterprise arsitektur software, gitu ya. Terus kemudian, dan seterusnya lah. Ini semuanya kita cek, termasuk yang paper-paper, gitu ya. Terus kemudian, nah, itu di lapangan di beberapa tempat yang kita analisis di Indonesia, gitu ya. Banyak yang pakai Office, Bizagi, Visio, KPR, ada yang pakai Abacus, ada yang tanpa tools, dan seterusnya. Dari yang tadi sudah kita analisis, kira-kira kita ketemu seperti inilah. Tools yang berseliweran di sekitar kita, itu Abacus, Alphabet itu Aris ya, Bapak Besoklan ya, iServer, Orbus ya ini ya, BizDesign, Spark.ea, Hopex, sama Lean.iX. Itu yang relatifnya, apa namanya, platform yang paling banyak digunakan. Kan tadi kan, tahap dua itu outputnya platform yang paling banyak digunakan di organisasi. Nah, terus, saya tentukan parameter. Saya studi lagi, kira-kira parameter apa yang sebaiknya kita pakai, gitu kan. Saya cek lagi, dari semua laporan yang tadi, gitu ya. Masing-masing saya petani satu persatu, kira-kira mereka pakai kategori apa. Nah, nanti keluar mereka kategori untuk membuat penilaian itu apa saja. Jadi, kalau misalkan Gartner itu ada product capabilities, evaluating sama contracting-nya seperti apa, service dan support-nya seperti apa, gitu ya. Yang Captera itu ada pricing, feature, deployment, support, gitu kan. SourceFox itu ada feature, pricing, support, software suggest itu. Nah, kayak ginilah pokoknya, gitu ya. Nanti kita lihat semua. Jeff Shackerman itu bentuknya paper, makanya dia buat kriteria sama sub-kriterianya relatif lebih bagus. Ada lagi yang ROT ya, dia nulis visualisasi, terus kemudian layout, interoperability, dan seterusnya. Nah, ini saya catat semua. Saya catat semua parameter-parameter dan indikator. Kalau kita sebutnya faktor dan indikator ya. Ada yang nyebut kategori, sub-kategori. Ada juga yang nyebut kategori kriteria. Ada yang kriteria, sub-kriteria. Nanti ada banyak. Ini saya ikuti apa adanya yang dari mereka. Saya cek semua. Kalau Dragon dia pakai topik, sub-topik. Akhirnya kita ketemu. Kira-kira faktor apa yang bisa kita tarik, terus kita jadikan, itu untuk penilaian kita. Dan jenerik. Bukan berdasarkan keperbihaan terhadap tools yang ada, enggak. Yang pertama, compliance dengan EA Framework yang ada. Dengan Togaf, dengan Zakman, dengan Gartner. Apakah comply atau enggak. Terus kemudian, kapabilitas per-architekturnya. Business architecture capability. Apakah dia support misalkan BPMN, misalkan gitu ya. Karena standarnya kan pakai BPMN. Data architecture. Apakah dia kira-kira comply dengan DM Book, gitu ya. Dama BOK gitu ya. Application architecture. Kira-kira kalau saya masukkan sistem SPEC pakai use case diagram, dia bisa atau enggak. Nih, application architecture. Teknologi architecture. Di dunia sekarang, Bapak-Ibam, kebanyakan kategorikal untuk teknologi architecture itu pakai TRM ya. Technical reference model, termasuk Togaf meng-approve itu. Nah, apakah itu bisa kita terapkan di tools itu? Nanti itu yang kita ingin. Gimana masalah visualisasinya? Itu yang ke-6. Kalau kita implement, bisa enggak kita edit dengan mudah? Nah, yang ke-7. Yang ke-8, kira-kira platform deployment-nya mudah atau tidak? Punya interoperabilitas atau tidak? Itu yang ke-9, yang urusan dengan platform. Nah, urusannya yang ke-10 adalah TCO-nya. Kalau saya beli, kira-kira secara pricing kayak gimana? Itu yang poin ke-10. Apakah masih worth it? Atau kira-kira terlalu mahal, gitu ya. Dari sana, saya susun indikator. Faktornya sudah ketemu. Mulai indikator. Karena sekarang boleh dikatakan framework yang ada cuma 3, ini saya batasi 3 aja. Togaf, Zahman, sama FEAF, gitu aja. Nah, yang business architecture di sini saya define. Jadi, BPMN support, business model canvas, value chain diagram bisa ngambarin, gitu. Ini standar-standar yang ditunjuk beberapa buku teks, ya. Bisa mensimulasi. Jadi, misalkan nih, Bapak Besokan. Tools masuk ke Quadrant Gartner, tapi masuknya bukan platform EA. Business Process Management, kayak Bizagi. Itu nggak bisa masuk di sini, karena dia punya kapabilitas ini. BPMN Modeling dan Simulation, tapi dia tidak bisa yang lain, gitu ya. Karena dia bukan tools EA, gitu ya. Terus, bisa nggak mensupport EPQC Framework? Kalau saya mau nyusun risk register, bisa atau nggak? Nah, ini business architecture capability, ya. Ini saya susun semuanya di sini. sesuai nanti kebutuhan. Nah, terus, data architecture. Bisa memodelkan data atau nggak? Kalau saya nanti di, ada pekerjaan yang kita harus mereverse engineering dari physical data yang dari table database, itu kira-kira bisa nggak reverse engineering? Nah, ini di sini. Reverse Forward Engineering. Comply dengan dama BOK atau nggak? Ini di sini. Terus kemudian application architecture. UML-nya bisa digambarkan atau nggak? Kalau dari source code, saya bisa tarik jadi diagram atau tidak? Nah, software reverse and forward engineering-nya harus bisa. Bisa nggak mensupport estimasi pengembangan software? Software effort estimation, dan seterusnya. Kalau saya pengen membuat mock-up, kira-kira bisa atau nggak? Itu application architecture, gitu ya. Teknologi, reporting itu ada di visualisasi. Bisa buat matrix dengan mudah atau nggak? Soalnya di artifact-nya EA kan ada matrix, ya. Terus kemudian bisa nggak kita masukin template dengan mudah? Template customization. Bisa nggak nanti roadmap yang kita susun itu kita monitoring langsung di sana? Project portfolio management-nya bisa kita lakukan atau tidak? User access management, bisa atau tidak? Kita bisa deploy nggak langsung? Kalau perlu langsung ya, nggak perlu porting ulang ya. Ke desktop, cloud, web, sama mobile langsung. Ini masuk ke platform deployment. Terus interoperability nanti. Ada interoperability nggak dengan office? Bisa narik nggak web service? Atau bisa ditarik nggak EA kita? Gimana masalah total cost of ownership-nya? Pricing-nya kayak gimana? Pricing US dollar-nya berapa? Dan seterusnya. Setelah ketemu, yang ketiga, masuk ke yang keempat, mulailah penilaian. Ini tadi sudah saya sebutkan di depan. Persyaratannya saya buat kayak gini. Terus kemudian, nah hasil survei. Sekali lagi, skala liker 1-4. Saya hindari 1-5 soalnya nanti pada ngisi 3 ya. Makanya 1-4. Jadi nggak ada nilai tengah. Jadi dia memutuskan buruk. Buruk sekali. Baik. Baik sekali. Udah gitu aja. Nggak ada rata-rata. Nah hasilnya nanti seperti ini. Nanti kita lihat secara umum kompilasinya supaya mudah ya. Kalau kayak gini kan sulit ngelihatnya ini. Jadi misalkan udah mulai kelihatan sih tapi sih. Misalkan siapa yang supporting toga framework yang paling bagus, oh semuanya support. Tapi kalau kayak Zahman, nggak semuanya support. Tapi ini kalau kita pakai togaf ya ini nggak penting kita bahas gitu ya. Support semua, nggak ada masalah gitu kan. Bisa ngambarkan dengan bener nggak BPMN? BPMN nih misalkan kayak alfabet tuh basis pula defaultnya kan dia pakai IPC ya. Makanya kalau disuruh gambar pakai BPMN dia nggak terlalu, bukan native sebenarnya gitu ya. Native-nya IPC. Makanya ini nanti nilainya agak kecil gitu kan. Terus kemudian bisa ngambarkan multidimensi dengan baik atau nggak. Karena tadi persyaratan dikebutuhannya multidimensi. Bisa mensimulasi dengan baik atau tidak. Banyak yang bisa, banyak yang harus nambah biaya dan seterusnya gitu ya. Support IPC atau tidak gitu ya dan seterusnya. Nanti kelihatan lah tadi. Nah setelah dapat hasilnya gitu ya, saya rangkumkan. Jadi kalau pengen lihat yang per point per point per parameter atau per faktor per faktor nanti akan terlihat seperti ini bentuknya. Kalau kita ngomongin tentang supporting terhadap framework itu abaku support semua. gitu kan. Tapi alfabet itu Zahman nggak support. Nih ya Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Nah ini kalau kita gambarkan nilainya, totalnya. Terus kemudian bisnis arsitektur capability. Nanti kelihatan coveritnya seberapa gede gitu kan. Misalkan kita ngomongin capability mapping gitu ya. Kita ngomongin value chain diagram. Itu kira-kira siapa yang support value chain diagram dengan baik. Jadi kalau ada kebutuhan kita nih misalkan. Organisasi saya tuh nggak bisa kalau nggak ada bisnis model canvas gitu kan. Ya berarti jangan pilih alfabet. Bisnis model canvasnya dia nggak bagus gitu kan. Cara bacanya seperti ini. Atau Hopex. Hopex bahkan nggak ada. Value chain diagram, bisnis model canvas nggak ada. Nggak mungkin organisasi saya kalau milih tools yang nggak bisa mensimulasi proses bisnis. Ya jangan pilih Hopex. Jangan pilih Learn Ix. Pilih misalkan kayak iServer, BizDesign, Spark, Business Architecture Capability. Yang bisnis, ini yang rangkuman tadi ya Bapak Besokan ya. Data Architecture Capability. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi kalau kita lihat, yang supportnya paling penuh itu yang berarti yang support semua ya. Kayak iServer itu dia bisa data modelingnya support penuh. Dama BOK-nya masih oke. Reverse sama Forwet Engineering-nya juga masih dapat. Nanti kelihatan di sini, kira-kira penguasa untuk data architecture capability siapa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di depan tadi kan ketahuan ya penguasanya ya. Yang business architecture itu siapa yang menguasai nanti kelihatan berarti dia yang paling ter-cover, yang paling gede kan. iServer, Alphabet, Abacus, Spark gitu ya. BizDesign gitu ya. Tapi kalau data architecture capability itu berarti iServer, Abacus sama Spark gitu ya paling yang berkuasa ya. Terus kemudian application architecture, Abacus itu soalnya bukan tools untuk pengembangan aplikasi ya. Bukan tools untuk pengembangan sistem spek, makanya dia agak lemah. Alphabet juga bukan gitu ya. iServer, buja ML modelingnya support. Dia pakai visio soalnya iServer gitu. BizDesign, dia nggak support banyak. Spark AI ini support karena dia memang sistem spek ya. Nanti kalau Bapak-Bapak-Bapak baca buku-buku tentang sistem analis dan desain, itu banyak yang screenshot-nya diambil dari Spark System. Makanya dia strong di application architecture karena faktor itu ya, mau gimana lagi gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak, saya bikin EA-nya tapi bukan heavy ke application architecture, ya berarti nggak harus Spark gitu ya. Bisa aja pilih yang lain. Tapi kalau saya heavy application architecture, tapi khususnya yang UML modeling lah yang paling, nah itu bisa Abacus, iServer sama Spark gitu kan, application architecture. Teknologi architecture gitu ya. Nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Ini kondisinya sama ya. Kenapa iServer strong ya? Dia soalnya punya visio, di dalamnya pakai visio dia. Makanya dia tetap bisa support. Secara gambar lah paling tidak gitu ya. Kondisi untuk teknologi architecture seperti ini. Terus kemudian ini recap ya. Setelah ini selalu saya kasih recap di sampingnya. Nah, kemampuan untuk visualisasi termasuk technical capability itu apakah dia bisa membuat matrix katalog secara otomatis kayak gitu. Kita bisa masukin template dengan mudah gitu ya. Jadi Abacus itu fleksibel. Visualisasinya bagus gitu ya. iServer, templatenya nggak bisa masuk dengan mudah gitu ya. BizDesign. Aris itu paling sulit pengalaman kita ya. Spark itu paling nyaman untuk template customization karena gampang. Kita bikin templatenya mudah gitu ya. Jadi bahkan kita bikin template form pakai Microsoft Word aja dia masih bisa support. Ini beautiful-nya si Spark ya. BizDesign itu bisa matrix sama katalog di-generate secara otomatis gitu ya. Terus kemudian Hopax itu matrix katalognya bisa di-generate secara otomatis. Jadi kalau ada kebutuhan AI yang saya bangun harus bisa men-generate matrix sama katalog dengan baik. Nah, itu jangan pilih nanti alfabet misalkan gitu ya. Atau iServer gitu ya. Pilih aja yang full di sini. Learn iX, BizDesign, Spark sama Hopax. Ini recap-nya ya. Jadi penguasa visualisasi dan technical capability itu abakus gitu ya. Bisa di-edit dengan mudah. Kalau ada perubahan bisa kita, dia punya misalkan repository-nya gampang. Kolaborasi. Bisa kirim-kiriman message atau enggak. Nah, itu nanti kalau kita lihat penguasanya yang mana. Kalau kolaborasi hampir semuanya support ya. Cuma BizDesign aja yang paling enggak. Spark System bisa ngobrol antara satu user dengan user yang lain. Kayak abakus sama alfabet juga sama. Jadi kalau AI ini dikerjakan banyak orang, kita pengen supaya tim saya ngobrol, diskusi sambil di-tools itu. Nah, ada kewajiban itu ya jangan pilih BizDesign, jangan pilih Learn iX. Kita pengen supaya AI kita portfolio atau project management-nya bisa dilakukan. Itu enggak boleh enggak. Jangan pilih Learn iX, Hopax gitu ya. Atau BizDesign. Pilih yang bisa men-support project management. Makanya abakus sama AI server paling yang bisa kita pakai gitu kan. Terus kemudian, kita bisa deploy ke mana aja gitu ya. Abakus itu support semua kecuali mobile gitu ya. Alphabet itu support semua, desktop-nya malah enggak bagus gitu ya. Jadi ini tergantung. Saya butuhnya hanya, semuanya main di desktop sih yaudah. Apapun boleh nih, abakus sama AI server bisa gitu ya. BizDesign juga oke. Ini akan kebanyakan diakses secara mobile gitu ya. Ya, apa namanya, enggak ada yang sempurna. Tapi mungkin Learn iX relatif bagus sama alfabet relatif bagus gitu ya. Ini saya pengen supaya mainnya di fully desktop. Ya jangan pilih Hopax sama alfabet gitu ya. Atau Learn iX. Pilih BizDesign, Spark, dan seterusnya. Gede kan? Kalau penguasa platformnya, berarti Abakus sama Spark ya. Nah, interoperabilitas. Kalau kita lihat, interoperabilitas contohnya federated AI itu gini, Pak. Kalau ada satu organisasi yang sudah membuat AI, ternyata organisasi ini jadi di atasnya ada grup. Grup ini bisa akses enggak ke sini gitu ya. Nah, alfabet enggak memungkinkan federated AI gitu ya. Kalau iServer bisa, Abakus bisa, BizDesign juga enggak memungkinkan gitu ya. Jadi komunikasi antar AI gitu ya. Itu federated AI ya. Spark AI bisa tapi enggak sempurna gitu ya. Jadi kita hanya mengakses nanti kategorikal-kategorikalnya saja gitu ya. Enggak sampai ke detail gitu ya. Ini kondisinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau ditanya platform interop, interop itu penguasanya siapa untuk AI? Abakus, iServer. Gitu kan? Ini ya penguasanya dua itu. Nah, TCO-nya, Abakus, kan? Secara umum kayak gini ya. Ini cara paling gampang analisisnya, Abakus, kan? Kalau, apa namanya, license system flexibility pricing-nya itu enggak pengen mahal gitu ya. Nah, itu nanti jadi murah itu berarti yang coveragenya bagus gitu ya. Ini nanti kayak gitu ya. Jadi kayak alfabet itu memang mahal. Bizdesign mahal. iServer juga mahal gitu ya. Yang paling enggak balance itu memang learn AIX sama Hopax gitu ya. Abakus itu license-nya bagus gitu kan. Local partnership-nya juga ada. Dulunya awalnya pelit loh, tapi sekarang sudah mulai ini. Kalau alfabet, mau ngasih demo, tapi hanya tiga hari gitu ya. Setengah mati kita naksesnya gitu ya. Kayak Spark itu, pakai aja untuk training-training di tempatmu gitu. Dia fleksibilitasnya sangat tinggi tuh. Gitu ya. Kalau yang Spark. Jadi dari berhubungan selama ini, apa namanya, kondisinya kayak gitu. Ini saya ngomong apa adanya ya, karena tim saya kontak ke sana. Termasuk menanyakan pricing-nya kayak gimana gitu ya. Jawaban mereka, oh nanti tim kita akan datang gitu ya. Harusnya kan sebut aja kan, kira-kira berapa untuk implement seperti ini gitu ya. Soalnya dia jualan software, bukan jualan services. Kalau jualan services kita harus hitung berapa skalanya dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau software seperti ini kan, harusnya ada paket-paket. Oh kira-kira kalau modul-modul ini kira-kira segini, kalau ini segini gitu ya. Nanti seperti ini gitu ya. Jadi secara TCO memang abakus, bisnis design, spark yang agak balance gitu ya. Nah terus kemudian, apa namanya, komparasi sistem lisensi platform ini, oke lah. Ini harga-harganya ya nanti kalau bapak-bapak selanjutnya. Jadi model lisensinya itu beda-beda, ini yang bikin pusing juga ini. Gitu ya. Yang ditanya gak mau ngasih harga ya, rata-rata kontak sales gitu ya. Jadi kita agak sulit nih, ininya seperti apa. modelnya juga beraneka ragam ya. Ada lisensi per tahun, ada apa namanya, per tahun gitu ya. User per tahun, bukan lisensi per tahun, user per tahun gitu ya. Yang spark itu perpetual lisensi gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita itu, kalau di kita, di Braimatics, Braindef, kita kerjasama dengan hampir semua platform gitu ya. Cuman ada kerjasama yang erat, dan kerjasama yang mereka gak mau lagi kerjasama dengan kita, karena apa namanya, jualan kita gak cuman itu kan gitu ya. Kalau konsep saya gini, kalau klien butuhnya memang gaya apa namanya, Microsoft-based, mereka tetap ingin pakai visio gitu ya, itu saya akan arahkan mereka untuk pakai iServer gitu ya, Orbus gitu ya, mau gak mau gitu kan. Tapi kalau memang kliennya pengen, saya pengen yang murah aja mas gitu ya, cuman tim saya, ini dipakai oleh orang IT yang beratnya gitu ya, saya akan sarankan untuk spark system gitu ya, saya gak jualan tools, tapi saya jualan solusi soalnya. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan yang saya tawarkan, nah itu yang akhirnya saya banyak dimarahin ya. Kok jualnya gak hanya kita? Nah iya mau kemana lagi kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita recap per faktor ya, Bapak Besokan ya, kira-kira yang penguasa untuk komplain siapa, nanti kelihatan di sini ya. Jadi yang paling tinggi berarti dia penguasa untuk faktor-faktor itu gitu ya. Jadi platform interoperabilitas itu abakus sama air server yang paling berkuasa gitu ya. EA framework compliance itu abakus gitu ya. Tapi kalau ngomongin visualisasi, technical capability itu abakus gitu ya. Tapi kalau kita misalkan ngomonginnya, apa namanya, application architecture itu sudah pasti gitu ya, karena spark system kan memang tools untuk bikin sistem spek software gitu ya. Makanya dia kuatnya di sana. Tapi kalau ngomongin platform interoperability gitu ya, si spark kalau kita mau pakai, itu nanti orang aksesnya pakai web gitu kan, di platform yang di mobile gitu ya. Kayak gini lah kira-kira. Terus kemudian, ini penilaian per platform ya, nanti kelihatan kira-kira platform-platform itu kuatnya di mana gitu kan, gemuknya di mana, itu yang sesuai yang kita butuhkan nanti seperti apa. Ini agak susah kita nilai, terus kemudian kita recap susah karena masing-masing sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Meskipun di ujung saya terpaksa nge-recap, tapi itu bukan, nggak bisa dipakai bahwa yang paling tinggi, itulah yang paling bagus, nggak. Sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kalau kita pengennya governance-nya bagus gitu ya, ya jangan pakai yang apa namanya, yang governance-nya nggak nyaman kayak apa tadi misalkan gitu ya, bagus masih nyaman gitu ya. Nah, di design nggak nyaman ketika di governance-nya, gitu sih secara umum sih. Tapi kalau saya pengen berat di aplikasinya, karena developer saya akan pakai AI ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada unit kerja yang lain. Itu mungkin spark system paling nyaman gitu ya, karena dia aplikasinya arsitekturnya strong. Nah, nanti seperti inilah kira-kira. Peta-peta gedenya nanti ada di slide ya, Pak Berselan ya. Jadi, kalau per platform nanti seperti ini, kalau per faktor tadi yang seperti di depan tadi. Ini per platform ya, dimana dia kuat, apa namanya, faktor yang mana gitu ya. Per platform, saya balik tadi, kalau depan tadi kan per faktor, kalau ini per platform. That's all, Pak Berselan, untuk yang komparasi, gitu ya. Ini, recap ini sebenarnya nggak menunjukkan apapun, karena sekali lagi, ini ada sesuai kebutuhannya, butuh yang seperti apa gitu kan, Pak Berselan ya. Cuman secara statistik, saya recap di belakang nanti seperti ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, Pak Berselan, kita melewati semua 12 tahun terakhir ini, melewati semua experience, nggak pakai tools juga pernah, di KPK generasi awal itu, saya pakai Excel untuk katalognya, katalog aplikasi, dan seterusnya, tapi saya buatin makro di apa namanya, Excel untuk bisa connect ke berbagai tempat, jadi bentuk EA kita dulu, kita custom, dan memang bagus, Pak Berselan, memang bagus. Cuman memang, nggak terkoneksi dengan cepat, itu aja. Jadi katalog itu, terpaksa kita masih nyusun secara manual, dan seterusnya kan, nggak, agak nggak nyaman. Tapi pernah kita ngelewati itu. Pernah juga kita pakai, Bizagi, padahal Bizagi itu terus untuk membuat proses bisnisnya sebenarnya, kita perkosa untuk EA. Fail juga, Pak Berselan. Usernya happy, organisasinya yang ngurusi bisnis proses, karena apa? Bizagi itu memang tools paling mudah untuk proses bisnis modeling, tapi dia bukan tools untuk EA sebenarnya, itu yang agak mempersulit kita gitu ya. Jadi, cara manual sudah pernah, kita buatkan makro, Excel juga pernah, terus kemudian pakai akses juga kita pernah buat, sampai kemudian, Pak Berselan, akhirnya kita putuskan pakai tools, itu sejak 6 tahun, 7 tahun yang lalu ya, Pak Berselan ya. Jadi ceritanya gini, dari hasil studi literatur yang kita lakukan ini, yang tadi saya jelaskan di depan, baik itu masalah EA dan framework-nya, terus kemudian studi lapangan juga sudah kita lakukan ketika kita ke calon-calon pelanggan, saya requirement gathering-nya pada saat training, men-training mereka atau pada saat mengerjakan proyek gitu ya, makanya saya bisa dapat ratusan organisasi karena banyak yang ikut training di Brandmatic sekaligus saya interview gitu ya, kira-kira kalau di tempatmu butuhnya seperti apa gitu kan. Nah, tadi kan sudah ketemu ya, kebutuhan EA di organisasi kayak gini, nah makanya saya tidak mendahulukan tools ketika ngarap EA, tapi saya dahulukan kebutuhan ini harus saya pecahkan. Nah, karena itu Pak Berselan, saya membuat framework yang dulu saya sebut simplified TOGAF framework kalau baca paper-paper saya di generasi awal 10 tahun yang lalu, saya ubah lagi modified TOGAF framework, pemakaian TOGAF nggak mungkin lagi karena dilarang open group, kita dapat email officially komplain dari mereka, bahkan katanya akan ada masalah hukum dan seterusnya lah. Saya akhirnya memutuskan kayaknya kita nggak usah pakai nama TOGAF lagi, termasuk di course kita, kalau pakai Microsoft kan nggak apa-apa ya Microsoft, tapi ini open group ini aneh nih memang. Akhirnya terpaksa TOGAF sertifikasi itu saya pakai nama judul course kita Enterprise Architecture Foundation, Enterprise Architecture Certified, kayak gitu karena kita nggak pengen kena komplain dari TOGAF. Ini agak aneh sih, kita baru pertama kali itu juga kena, padahal selama ini karena diberemetikan training center dan sekaligus certification center kan kita memang ngadakan training, kelas kita ada dua, kelas akademik sama kelas sertifikasi, yang kelas sertifikasi kan memang persiapan ujian, tapi yang kelas akademi yang kayak EA fundamental itu memang belajar EA. Sistem analisis desain itu belajar akademik, jadi gimana cara menganalisis dan desain sistem, tapi kalau pengen ngambil yang kelas sertifikasi, itu pengen, itu ambil yang UML misalkan seperti itu kan, kelasnya terbagi menjadi dua, kita pengen framework kita itu memecahkan masalah yang ini tadi, kebutuhan ini itu dipecahkan pakai framework ini, makanya saya formulasikan dalam enam komponen, pertama, kita harus comply dengan banyak standar, ini satu, yang kedua, toolsnya satu aja yang paling nyaman untuk orang-orang bisnis yang mengelola proses bisnis, untuk teman-teman IT yang memanage aplikasi, arsitektur aplikasinya, gitu ya, helikopter view dari organisasi juga dibuat dengan mudah, nggak ada yang berhasil sempurna ide saya ini bisa masuk, jadi kalaupun nanti saya masukkan ke Orbus, saya harus bikin template juga, gitu kan, nah, masalahnya, customizing template tadi, beda-beda kan, gitu ya, makanya, akhirnya, kita putuskan pakai Spark system, meskipun kita kerjasama dengan berbagai tempat, gara-gara, template kita itu bisa masuk dengan lebih mudah ke Spark, kalau simplified systematic method, ini keluar dari tools, ini nggak ada urusannya dengan tools, jadi yang kita berhubungan dengan tools itu hanya dua, hanya dua, sama multi-dimensi, sama project management roadmapnya harus kelihatan itu yang diterahir, gitu ya. Metodologinya saya perbaiki yang dari Togaf, saya buat simplified, gitu ya, sederhana, ketika ngerjakan project harus ada knowledge transfer secara iteratif, jadi bukan hanya di depan, belakang, setelah itu saya nggak mau ngurusi lagi, nggak. tim saya ada di lokasi organisasi klien kita, minta ruangan khusus supaya tiap hari kita bisa berinteraksi dengan teman-teman di sana yang ditunjuk untuk nantinya mengelola EA. Jadi kalau ada project 10 bulan kayak di PJB kemarin di Surabaya, tim saya itu ada 15 orang di sana kita sewakan rumah di belakang PJB itu tiap hari ngantor di ruangan 302 itu, persis Jepan Lift, itu setiap hari kalau ada orang yang curhat tentang proses bisnis pengen buat proses bisnis tapi nggak ini itu bisa datang ke tempat kita. Itu yang namanya iteratif knowledge transfer gitu ya. Arsitekturnya multidimensi nanti saya sambil jelasin roadmap itu harus masuk di EA. Roadmapnya harus masuk di EA. Nggak bisa roadmapnya saya pisah atau saya buat dokumen sendiri, nggak. Saya pengen masuk di EA juga. Kalau yang urusan dua ini itu akhirnya kita pilih yang Spark gitu ya. Sekali lagi, ini karena pas kebutuhannya pas paling dekat gitu ya. Tadi di depan sudah saya jelaskan ini termasuk yang masuk Quadrant Gartner terus kemudian support UML, BPMN berarti tadi application arsitekturnya strong gitu ya. Karena kebanyakan yang minta ke kita orang-orang IT gitu ya. Analisis dan desain aplikasi bisa dijalankan, bisa digambarkan dengan baik. Bisnis proses bisa disimulasikan. Itu kebutuhan teman-teman di organisasi dan tata kelola. Padahal kalau dilihat dari Gartner masuk challengers gitu ya. Bahkan tahun 2021 itu perseratan dari Gartner nggak dipenuhi oleh Spark, akhirnya Spark dicoret dari Gartner karena dia nggak mau share data pelanggannya dia ya. Bagi kita itu bukan masalah soalnya yang penting kebutuhan yang tadi di depan bisa dipenuhi. Template yang kita buat itu agak sulit masuk. Alphabet itu sobir agi itu Aris ya. Aflusuna Bagus juga agak rumit gitu ya. Kita lebih mudah masuknya ke Spark System template itu kan kalau di dunia AI disebutnya reference model ya. Yang disebut dengan repository itu mudah banget gitu kan di bagian kanan itu template-nya saya buat di tengah gitu ya. Terus kemudian komponen-komponen artifact-nya nanti ada di sebelah kiri. 6 tahun terakhir ya Bapak Besklannya akhirnya kita perbaiki secara evolusi sekali kita deploy dia bisa diakses lewat web kalau untuk merubah-rubah lewat desktop tetap tapi real-time ini nanti perubahan di desktop langsung efek ke webnya karena dia gak support fully untuk native di mobile ya terpaksa di mobilnya kita pakai web nanti mengakses. Template yang kita buat seperti ini nanti kalau untuk kementerian dan lembaga karena ngikutin Perp95 kita tambahin dua layer security architecture sama service architecture itu ngikutin Perp95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik mudah dipahami dashboard-nya kayak gini kalau orang pengen mengakses kira-kira klien saya klien organisasi saya itu siapa ada di sini pakai BMC nanti uang masuk dari mana revenue stream uang keluarnya untuk apa di sini partner saya siapa emang bisnis saya bisnis apaan key activities kenapa saya enggak dibubarkan value proposition yang ada di tengah kenapa organisasi ini enggak dibubarkan itu ada di tengah di value proposition value chain diagram ini nanti jadi cikal bakal bisnis proses level 0 kalau pengen mengakses visi misi strategi itu kita akses dari situ kita klik ini mudah banget kita implement saya enggak kesulitan di tools lain kalau visi misi strategi pakai balance scorecard seperti ini nanti nanti begitu saya akses ke program diplomasi kerjasama ini masuk di strategi atau program saya klik kanan nanti keluar semua proses bisnis yang berhubungan dengan program itu begitu ya begitu saya klik muncul proses bisnisnya kalau mau saya edit langsung juga oke ngikutin mekanisme kalau ada rotasi pegawai dia enggak perlu tanya ke bosnya cukup akses misalkan saya open bidding menang jadi direktur jenderal Amerika dan Eropa di kementerian luar negeri itu cukup saya klik kanan aja nanti keluar atau direktur Eropa ya nanti keluar proses bisnis yang berhubungan dengan jabatan saya apa langsung keluar begitu ya begitu di edit di proses bisnisnya dia langsung nyantolnya juga nanti di tempat yang berbeda gitu ya di FIF group itu dipakai misalkan saya staff yang ngurusi finance untuk motor bekas gitu ya rotasi saya tadinya dari tempat lain rotasi ke sini dia enggak perlu tanya ke bosnya ke departemen headnya eh tugas saya apa pak wah di kaploki nanti gitu ya ngapain lu tanya-tanya gitu ya klik kanan di EA diri Mustafa pak oh saya UFI officer pak gitu ya klik kanan di sana nanti keluar seluruh proses yang dia harus handling gitu kan kalau kita klik satu proses dia juga enggak perlu tanya eh proses itu gimana cara ngurusinya enggak perlu klik aja nanti keluar prosesnya detail termasuk proses itu nyambung ke berbagai dimensi nanti selain ini saya jelaskan dan langsung kita bisa ekspor untuk jadi urjab urean jabatan teman-teman yang ngurusi jobdesk enggak perlu stress karena semuanya masuk ke sana kalau pengen update urjab gitu ya ya di update aja nanti di bispronya di sana lewat mekanisme governance-nya taksonomi KPI-nya dari level paling atas level kedua level ketiga oh ternyata ada KPI nilai evaluasi akib gitu ya Direkturat Keamanan Terrasional dan Perlucutan Senjata ini apa namanya KPI ini dikejar oleh proses yang mana klik kanan keluar proses yang ngejar KPI itu gitu kan nah nanti dashboard KPI-nya bisa kita buatkan seperti ini mana yang done mana yang belum dan seterusnya jadi EA yang dibutuhkan oleh organisasi itu yang bisa bantu untuk pengelolaan pengetahuan tadi yang berbagai dimensi tadi ya jadi selain KPI itu juga ada risk-risiko risk-taksonomi oh kalau kita tarik ke bawah ada risiko tentang perubahan waktu format pertemuan karena dinamika politik di negara masing-masing gitu ya supaya gak terjadi itu namanya kontrol risiko setelah terjadi supaya dampaknya gak besar namanya mitigasi risiko kalau pengen tahu risiko ini nanti ngefek ke proses yang mana ya klik kanan aja risikonya klik kanan risikonya nanti keluar proses yang berhubungan dengan risiko itu jadi handling terhadap risiko baik itu yang sifatnya kontrol atau mitigasi bisa dilakukan dengan mudah perusahaan-perusahaan pembangkitan energi gitu ya kayak PJB IP Indonesia Power yang kita bantu Indonesia Power sama PJB ya itu fully kita bantu jadi kalau ada pembangkit meledak itu dirutnya gak perlu gelisah pembangkit meledak itu risiko dicek aja siapa ownership dari risiko itu setelah oh ini terjadi atau belum gitu ya oh ini arahan dari presiden supaya tolong dijaga jangan sampai terjadi oh berarti langkah kita langkah kontrol risiko tapi kalau sudah terjadi presiden minta supaya ini dimitigasi nah itu setelah terjadi risiko mitigasi risiko tinggal klik kanan aja nanti keluar proses bisnisnya apa yang berhubungan kita apa namanya ada regulasi tentang peraturan menteri loh gitu tentang apa nah menterinya bisa ngecek peraturan gue dipakai sama staff saya kalau kita klik kanan di peraturannya dan gak ada yang komplain itu gak dipakai kalau kayak gini berarti peraturannya bener-bener real dipakai asesor ISO ketika pengen ngecek emang kementerian luar negeri ini ngikutin standar ISO atau enggak tinggal masuk aja ke regulasi masuk ke standar manajemen ISO 9001 kita klik kanan nanti keluar proses yang berhubungan dengan ISO 9001 beautiful ini makanya kemudian Bapak Ustazlan tidak semua organisasi pakai nama IE pembangkitan Jawa Bali sama Indonesia Power yang kita bantu itu pakai nama Integrated Management System Universitas Terbuka yang kita bantu itu pakai istilah Digital Learning Ecosystem itu DLA KPK itu menggunakan rencananya sistem tata kelola kelembagaan digital kalau enggak salah jadi masing-masing punya naming sendiri-sendiri yang enggak harus namanya arsitektur organisasi itu enggak matriksnya kita bisa keluarkan secara otomatis ini yang paling menarik tadi ada di penilaian yang automated matrix sama catalog generation nah ini maksudnya kayak gini begitu sudah kita hubungkan yang proses bisnis dia langsung nyambung disini bisnis proses itu berhubungan dengan KPI yang mana nyambung bisnis proses itu berhubungan dengan aplikasi apa jadi sudah di automate dengan aplikasi apa nanti kelihatan jadi disini memeriksa mengoreksi laporan SPAPO itu ada ke aplikasinya nah nanti seperti itu bisnis proses itu ada risiko apa atau berhubungan dengan risiko apa langsung keluar otomatis bisnis proses itu menghasilkan data apa dan membutuhkan data apa kalau panahnya ke data menghasilkan data kalau panahnya ke proses berarti dia membutuhkan data itu kok bisa beautiful kayak gitu karena proses bisnisnya kita buat gitu ya kalau mau pakai standar EPQC kalau di BUMN swasta banyak yang pakai EPQC ya sekarang EPQC levelingnya mulai dari level 1 gitu ya kategori ya level 2 proses group kalau masih ada kategorikal oke nanti masuk ke proses gitu ya level 3 gitu kan nah nanti kita buat multi dimensinya proses bisnis itu nyambung dengan data apa butuh data apa menghasilkan data apa udah di automate pakai aplikasi apa standar regulasi mana komplainya gitu kan menjalankan visi misi strategi program organisasi yang mana proses ini tuh ada risiko apa di bawah proses itu ngejar KPI yang mana dan ini sayangnya nggak hanya satu gitu ya ini yang kita sebut multi dimension architecture gitu ya dan nggak hanya satu tapi ribuan gitu ya ini setengah mati makanya kenapa jadi lama ya soalnya kita metani satu persatu dari seluruh proses ini sehari tim saya itu bisa paralel ke 5 unit kerja gitu ya kalau satu tim 2 berarti 10 orang nanti paralel gitu kan untuk nyelesaikan seluruh proses bisnis ini gitu ya dan mekanismenya mulai dari saya analisis analisis saya tangkap semua SOP Juklak Jobdesk semuanya saya ambil terus kemudian saya ubah dalam bentuk BPMN kalau masih pakai flowchart kita ubah dalam bentuk BPMN terus kemudian kita hubungkan ke dimensinya gitu ya risiko regulasi KPI dan seterusnya terus kemudian sambil modeling itu kita coaching klinik ke unit kerjanya nah dari sana nanti kita perbaiki kita datang lagi untuk verifikasi jadi dengan satu unit kerja itu kita dalam proyek itu bisa ketemu beberapa kali ya formalnya beberapa kali nanti informalnya bahkan boleh mereka datang kapanpun verifikasi yang redundant kita harmonisasi gitu ya sampai jadilah level 0 level 1 atau kalau mulai dari level 1 level 1 level 2 level 3 kayak gini nah nanti yang sudah ada start sama end seperti ini itu bisa kita simulasi simulasinya untuk ngecek apa ada 3 bottlenecknya ada dimana proses validasi SLA nya gimana kira-kira satu proses selesai berapa menit time analysis butuh orang berapa orang yang ada sekarang over atau underutilisasi itu resource analysis gitu kan nanti bisa langsung di EAN nya kita lakukan ini fitur yang di depan tadi kita sebut bisnis proses modeling sama bisnis proses simulasi gitu ya jadi proses ini saya ambil dari kementerian keuangan ya Pak Betul konsolidasi rencana investasi masuk 30 pekerjaan keluarnya 60 ini pasti ada yang bermasalah ini ngurusi 30 pekerjaan kayak ngurusi 60 pekerjaan kita cari masalahnya ternyata kelupaan mensinkronisasi proses di ujung harusnya gak satu-satu langsung konsolidasi ditutup dulu baru kemudian konsolidasi gitu kan setelah saya tutup masuk 30 keluar 30 valid efisien gitu ya nah orang waktunya saya masukin nih waktunya saya cemplungin 30 pekerjaan tadi saya masukkan dengan waktu itu nanti kita tahu bahwa satu pekerjaan tentang konsolidasi rencana investasi itu butuh 11 jam 39 menit jadi 699 menit gitu ya otomatis kita tahu kalau 30 targetnya 30 itu gak bisa selesai dalam satu bulan gak bisa selesainya dalam 2 bulan tuh 1 bulan kan 22 hari ya itu dalam 2 bulan baru bisa selesai jadi SLA-nya 1 konsolidasi itu 11 jam kalau 30 konsolidasi itu butuh 43 hari berarti 2 bulan orangnya saya cemplungin saya simulit lagi nanti keluar ternyata operator investasi pemerintahnya bengok-bengok ini teriak-teriak merah overutilisasi gitu ya yang kelompok kerja teknis UKP KIP itu hijau gitu ya berarti dia apa namanya under ya underutilisasi nanti dari sana kita usulkan gimana kalau yang tadi overutilisasi itu pekerjaannya kita lepas pindahin ke yang underutilisasi gitu kan atau memang ini kita harus kurangi target pekerjaan atau kalau underutilisasi tingkatkan target pekerjaan gak bisa ngurangi target pekerjaan tingkatkan SDM kalau tetap gak bisa lagi nambah SDM pilihan terakhir bikin aplikasinya makanya membangun aplikasi itu sebenarnya pilihan terakhir pilihan terakhir bukan pilihan pertama pilihan terakhir saya pindahin aktivitinya ini tarik aja ke atas deh jangan di bawah apa yang terjadi langsung turun jadi 94 kalau kita simulate lagi target pekerjaan tadi 30 sekarang ini yang sebelumnya yang 43 hari tapi setelah saya pindahin tadi saya buat bagus tadi saya kurangi aja deh karena gak memungkinkan untuk targetnya nah ini boleh gak ada masalah kurangi target pekerjaan ini juga oke tingkatkan atau kurangi jumlah SDM oh ternyata tadinya 5 gitu ya terus kemudian saya perlu tambahan orang nih 2 jadi 7 atau nanti kalau ada temuan lain ya perlu kurangi orang boleh yang terakhir bikin otomatisasi gitu kan dalam bentuk aplikasi tadi satu konsolidasi 11 jam begitu saya sudah bikinkan sistem di depan ternyata itu kita bisa hemat 56 menit karena bukan lagi 11 jam tapi cukup 10 jam ini salah satu contoh kenapa aplikasi itu dibutuhkan untuk memotomatisasi proses bisnis di visi IT bisa ngelihat helicopter view manager IT nya atau direktur IT nya bisa ngelihat saya punya aplikasi apa saja sih sebenarnya selama ini oh aplikasinya oh ternyata aplikasi kita itu ada core non core yang core itu ada VF ini saya ambil contohnya dari FIF gitu ya ada modul dealer profile ada modul main dealer information gitu ya disana ada use case diagram kayak gini nah ini tadi sesuai sesuai kebutuhan tadi kalau mintanya sampai ke level saya pengen user interface nya digambarkan alur proses bisnis dari sistem juga digambarkan ya lengkap kayak gini itu nanti akan mengakses modul yang mana nah ke arah table kita gambarkan pakai sequence diagram ini beberapa contoh yang lain lah aplikasi saya bisa berkomunikasi antara aplikasi itu komunikasinya kayak gimana itu namanya application communication diagram gitu ya ini gampang kita gambarkan kayak gini terus kemudian arsitektur datanya mulai dari konseptual gitu ya terus kemudian logical terus kemudian sampai ke physical kalau diperlukan gitu ya nah matrix nya nanti keluar otomatis kayak tadi aplikasi yang tadi sudah kita ada di sana tentang ellipse itu kira-kira pakai platform apa database nya apa server nya dimana kita masukkan ke teknologi arsitektur nanti nah nanti seperti ini yang terakhir yang di bawah kita pengen supaya kalau nanti di ujung AI itu ada roadmap atau kegiatan untuk satu tahun atau dua tahun ke depan itu langsung bisa saya monitoring pimpinannya pengen seperti itu bisa atau enggak roadmap dari setiap direktorat itu kita susun nanti masuk ke satu roadmap bisa ambil dari KLHK ya oh ternyata ada pengembangan amdalnet gitu ya nah ini nanti si PIC nya bisa masukkan nilainya sudah selesai berapa persen jadi penyerapannya berapa persen itu bisa keluar langsung di sini termasuk PIC yang ditunjuk siapa gitu ya dan seterusnya nanti bisa di sini seperti itu Bapak Wieslan kira-kira pembahasan kita hari ini tentang analisis komparasi termasuk juga contoh penerapan platform enterprise arsitektur dari saya itu dulu saya tutup dulu terima kasih atas perjuangannya dengerin sampai malam Wassalamualaikum Wr. Wb